Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini saya ada Salsa Belwinda, kemudian ada Fahri Hamzairi, ada Tamara Nurhayati, Emma Mambaul Rahmah, dan Siti Retno Wulandari. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tampilan web lembaga yayasan. Nah, di sini sebelum memulai membuka profil lembaga yayasan, kita harus memasukkan username dan password terlebih dahulu untuk login. Jika belum mempunyai akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengeklik buat akun. Kemudian dapat memasukkan nama, username dan password yang kita inginkan. Jika sudah mempunyai akun, maka kita dapat langsung login ke profil lembaga yayasan. Di sini kita akan ketikkan username, kemudian passwordnya. Kemudian klik login untuk masuk ke halaman profil lembaga yayasan. Selanjutnya, di menu home. Di menu home terdapat dua program, yaitu program daycare lanjut usia, dan yang kedua program homecare lanjut usia. Saya akan menjelaskan program daycare lanjut usia. Jadi, di situ terdapat baca selengkapnya. Itu untuk membaca penjelasan mengenai program daycare lanjut usia. klik baca selengkapnya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai program daycare. Jadi, di program daycare ini, bimbingan keagamaannya mengaji dan seramah agama yang bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan kesehatan, dan kebersihan jiwa pada para lansia. Yang selanjutnya, program homecare lanjut usia dilanjutkan oleh Fahri. Di sini ada program homecare lanjut usia. Dan di sebelah kanan ada foto yayasan harapan Borneo Samarinda. Dan di posting teratas ada program daycare lanjut usia dan program homecare lanjut usia. Misal kita klik di posting teratas, di program homecare lanjut usia, sama saja kita bisa membaca selengkapnya. Nih, dalam program homecare lanjut usia, homecare lansia pemberian kebutuhan pangan, lansia, sangat perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan. Hal ini dikarenakan nansia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Seperti itu. Setelah itu, kita masuk ke profil. Akan dijelaskan oleh Tamara. Pada menu profil ini, terdapat logo yayasan harapan Borneo. Lalu ada bioreta yang berisikan nama, alamat, yayasan, dan sebagainya. Dan juga pada menu profil ini, terdapat visi, misi, dan sejarah singkat terbentuknya yayasan harapan Borneo. Dan selanjutnya, ada menu kontak kami yang akan dijelaskan oleh teman kami, Emma Mabaul. Selanjutnya, ada pilihan kontak kami. Nah, di dalam kontak kami ini berisi lokasi, email, dan juga nomor telepon dari yayasan agar pengguna dapat memberikan kritik dan saran. Selain kritik dan saran, pengguna dapat mencari informasi lebih lanjut seperti informasi untuk pedronasi, serta informasi dari program daycare dan program homecare yang ada di, yang terdapat pada yayasan harapan Borneo. Dan selanjutnya, ada menu lockout. Jika pengguna ingin keluar, tinggal mengklik tombol lockout yang terdapat pada web. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Fahri. Ini tampilan program dari halaman home untuk Yayasan Harapan Borneo Samarinda. Bisa lihat, ada head, detail, sama div, image untuk gambar. Terus, disini ada Lee untuk membuat kotak. Dan Ahref untuk menghubungkan dari home ke profil. Sedangkan yang dibawanya ini, seperti program daycare lanjut usia, baru ada Ahref lagi untuk postingan. Ini seperti postingan yang, itu yang pertama, yang program daycare, be let be click. untuk menampilkan program daycare yang selengkapnya. Kedua ini. Terus, disini ada, disini program profil untuk menampilkan ke kelurahan, kecamatan. Terus, itu juga ada postingan HTML ini. Yang postingan satu ini, yang program daycare. Dan yang postingan dua, ini program home to, kita dilogin menggunakan PHP. menggunakan PHP. Oke, menggunakan PHP. Masuk login, kita harus menggunakan username dan password. Dan untuk pendaftarannya, kita juga menggunakan PHP untuk mendaftarkan user sama username, password ke database. Di sini kita input nama, input user, terus itu password. Baru klik submit. Dan ada menggunakan Ahref ini untuk menghubungkan ke tempat login. Ini untuk menyimpan. Saat kita mengklik submit, maka akan name nama yang kita ketikan dan username yang kita ketikan dan password yang kita ketikan akan tersimpan di database. Ini koneksi PHP. Ini maksudnya untuk menghubungkan antara database dan PHP. Ini kita juga menggunakan CSS untuk tampilan web. Dan di login juga kita menggunakan CSS untuk tampilan loginnya. Style CSS ini juga berguna untuk tampilan di awal web. Seperti setelah kita masuk login tuh. Ini tampilannya dari sini. Ini koneksi PHP untuk menghubungkan exam sama ini untuk menghubungkan database ke PHP. Dan kontak kami kontak kami ini kita menggunakan HTML seperti untuk menampilkan yang tadi e-frame menu untuk menampilkan dena lokasi terus ada email nomor HP dan kotanya. Jadi kesimpulannya dari program kami ini cuma berbasis web untuk menampilkan data-data yang dari Yayasan Borneo. Terdapat tujuan juga dibuatnya program Profil Lembaga Yayasan itu untuk mengetahui kegiatan terbaru yang diadakan oleh Yayasan Harapan Borneo. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami.